Ya ini pesan saya ini, dalam si maknanya, bukan saya lagi ngatain enggak, saya cuma ingin menegaskan, kita ini bersaudara, sakit bagian kaki, sakit semua anggota yang lainnya, sibuk semua anggota yang lainnya, jangan mengatakan gara-gara kalian tuh, lihat pemimpin-pemimpin Arab sekarang sibuk, Loh dia enggak faham tentang makna apa, persaudaraan dalam is, selamat, baik, kemudian apa yang dikatakan oleh Allah SWT, bahwa orang-orang mu'min yang hakiki itu yang dikatakan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 15 Innamal mu'minun al-lazina amanu bi lahi wa rasulih Thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wahanfusim fi sabi lillah Orang-orang beriman, orang-orang yang keimanannya itu benar-benar diakui Allah Orang-orang yang mu'min yang kuat tadi itu adalah mereka yang mengimani Allah dan Rasulih Artinya dengan iman yang benar Jangan cuma kemudian masuk Islam, cuma khawatir agar dia tidak bisa membuli agama Islam pada saat dia agamanya berbeda Ngerti maksudnya? Kalau dia saat dia beragama bukan agama Islam, dia membuli agama Islam ini Dia akan diperkarakan karena penistaan dan penodaan agama Tapi dia masuk ke dalam Islam, dia tidak menjadi mu'min yang hakiki, justru dia menusuk dari dalam Maka bukan itu yang dimau oleh Allah dalam ayat 15 surat Al-Hujurat ini Mu'min yang hakiki ini adalah mu'min yang mengimani Allah dan Rasulnya Dan dia tidak ragu untuk berada di barisan kaum muslimin Dia tidak gamang, dia tidak sungkan untuk menyatakan Katakanlah aku sebagai seorang mu'min Kemudian apa lagi? Kemudian dia berjihad di jalan Allah dengan segenap harta dan jiwa raganya Baru kata Allah, mereka lah orang-orang yang benar dengan keimanannya Ini orang yang beriman yang hakiki itu berfikir bagaimana bukan cuma kuat dia Dia tidak ragu dan tidak goyah Tapi juga dia berjuang, berjihad dengan harta dan segenap jiwa raganya Jadi seperti itu Maka orang beriman yang hakiki kata Allah Yang pertama adalah yang mengimani Allah dan Rasulnya Yang kedua tidak pernah ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya Yang ketiga mereka yang berjuang dengan harta dan jiwanya Ini baru orang beriman yang hakiki Mau menjadi mu'min hakiki? Penuhi syaratnya Mau menjadi mu'minah yang hakiki? Penuhi syaratnya Penuhi syaratnya